Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Oh Jamaah Jamaah Berbicara tentang wudhu Kita dari kecil pasti diajarkan Gimana cara berwudhu Benar apa benar bu? Benar Tapi masalahnya yang udah biasa kita lakuin dari kecil Kadang-kadang kita kecilkan Ah aku udah bisa kok wudhu Wudhu doang dari kecil juga udah bisa Dari sebelum akhir balik juga udah bisa Karena kita mengecilkan kita tidak mau mendalami Tidak pengen tau lebih dalam lagi Ternyata banyak loh makna dan kandungan Bahkan keuntungan buat kita dunia akhirat Dari dengan berwudhu dengan ketentuan yang benar Ternyata dengan berwudhu bu Kita bisa membuka pintu surga Masya Allah Makanya pagi ini yuk sama-sama kita belajar Lebih dalam lagi tentang arti wudhu Bersama dengan guru-guru kita dengan tema Wudhu yang membuka pintu surga Masya Allah pertama-tama saya akan mengundang Ustadz Maulana dulu nih Iya makasih banyak Masya Allah Eh harus ada wudhu terus ya Harus ada wudhu terus Ustadz ada wudhu kan? Insya Allah Saya juga ada insya Allah Jadi kita kalau salaman gini ya Jaga wudhu Ustadz Bukannya saya jijik Ustadz bukan Saya mau menjaga wudhu Oh iya Supaya bisa langsung ibadah selanjutnya Dan kalau kita wafat Matinya dalam keadaan masih ada wudhu Amin Dan itu yang menyebabkan orang-orang yang ada wudhunya Bisa masuk surga Amin Ya Allah Dan tentang berbicara wudhu nih Ustadz Sebelum kita membahas lebih dalam lagi ya Oke Awalnya dulu nih Sebenarnya wudhu yang benar Dalam pandangan Islam itu gimana sih Ustadz? Apakah dibasuh? Atau disiram? Atau gimana sebenarnya? Montau siahnya Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita Allahumma salli ala sida Muhammad Olai ala sida Muhammad Ketahuilah Ketika kita berwudhu Sebenarnya kita sudah menyempurnakan ibadah Ibadah kita Karena Ada ibadah Tidak sah Tanpa adanya Kesucian Dalam al ini Adalah wudhu Karena wudhu ini Untuk menyempurnakan salat kita Lalu dijelaskan Wudhu itu Disiram atau dibasu Saya mau tanya dulu jamaahnya disini Disiram atau dibasu Kalau siram gimana bu Disiram doang Tapi kalau dibasu Meratakan air Sekali lagi Meratakan air Pada anggota wudhu Aduh Bapak Tolong pak Pegang dong pak Maaf ya Pegang dong Ya Jangan sampai kena gigi saya pak Jadi Sekali lagi Mohon maaf Jadi Apa bedanya Membasu Dengan menjiram Kalau menjiram Kan disiram doang kan Tapi kalau dibasu Meratakan air Pada anggota wudhu Jadi airnya Dikumpulin Terus diratain Aduh Ya Allah Masya Allah Enaknya Oke Kemudian apa lagi Nih Silahkan lihat Jadi Diratakan Jadi ini namanya Membasu Sekali lagi Membasu Bukan Bukan menyiram Ada nanti lagi Apa lagi Mengalirkan air Dan meratakan Atau istilahnya Mencuci Yang paling mudah kita katakan Satu dan tiga Mencuci Artinya mencuci Kalau digosok Kalau perlu Karena jangan sampai Enak juga ya Cerampe pake beginian Karena gini Mohon maaf Ya maaf Kata mencuci disini Digosok Supaya Misalkan nih Ada Ada cincin Kalau perlu diputer-puter Supaya airnya masuk Kalau mau sekalian dilepas Oke Atau kalau misalkan Mohon maaf Mohon maaf Tanpa menyakiti perasaan siapapun Misalkan ada sesuatu yang nempel Aks dibuka dulu Makanya Perempuan jangan pake itu Apa namanya Ya itulah Karena itu mengalangi Sampainya air Tapi kalau pake pacar Boleh Boleh karena dia tidak mengalangi Masuknya air Tidak Karena dia masuk ke dalam kan Ya jamaah Menguatkan kuku Kalau pacar itu Tapi kalau yang Yang apa namanya Tapi apakah Israel melarang Tidak melarang Yang penting abis udu Pake lagi Kalau mau Udu Buka lagi Tidak apa-apa Tidak ada masalah Kenapa sih Israel melarang Tidak Itu indah Kalau memang indah Bisa pake kok Tapi sebelum pake Udu dulu Nanti setelah udu Ketika batal udu Buka lagi Pada waktu itu Udu lagi Jamaah Apa lagi Tapi ingat Tidak capek Oh baiklah Yes Tapi bapak ini bilang Tidak apa-apa Capek Yang penting masuk TV Ada juga Yang mengusap Kalau mengusap Beda lagi Membasu Kalau membasu Atau bahasa Pemudahnya kita pahamnya Adalah mencuci Apa itu yang dicuci Ini muka Tangan Kaki ya Telinga Dicuci ya Tapi kalau mengusap Adalah Dikumpulin air Terus giniin Itu dia mengusap Mengusap itu Kalau mencuci Mengalirkan air Lalu meratakan Beda Jadi Antara mengusap Mencuci Dan meratakan Iya beda Jadi itu harus kita pelajari Harus kita pelajari Karena ini penting Jangan sampai ketika kita Berudu lalu Cuma menyiram Banyak tuh orang yang Berudu gini Kakinya digini-gini doang Ya Allah Meras banget Ya Allah Gini-gini doang Digitu-gituin doang Padahal arusnya Nih Nih digosok Putaran Sampai masuk ke dalam Kayaknya ini perlu Pembahasa lebih lanjut Lebih lanjut Bapak terima kasih Kasih tepuk tangan buat Bapaknya dulu Bu Kira-kira Bapak mau pegangin lagi Enggak kan Sudah Ustaz Maulana Jazakallah Terima kasih banyak Kasih tepuk tanganmu Buat Ustaz Maulana Masya Allah Tuh ternyata Kesempurnaan Wudhu itu Bukan cuma hanya disiram-siram ya Tapi benar-benar harus diratain Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi Batas-batasnya tuh sampai mana aja sih Nanti insya Allah bersama dengan Ustaz Ahmad kan juga Nah sekarang kita mau belajar bersama dengan Ustazah Aini Ustazah Berbicara tentang Wudhu nih Ya kan Kadang-kadang ada nih Kalau yang habis Wudhu itu suka basah kuyuk Wah basah bajunya sampai sini Gitu ya kan Nah Terus habis itu ada yang bilang juga Kalau air Wudhu itu bisa mengugurkan dosa-dosa kita Jadi sebenarnya sebaiknya setelah berwudhu Apakah boleh dikeringkan dengan kain Atau jangan Baiknya diemin aja Karena saya sebenarnya pernah loh Ustazah Waktu itu di rumah lagi pakai AC Jadi dingin banget Menggigil Suami saya yaudah keringin aja Bingung Jadi gimana ya Sebenarnya boleh atau enggak sih Mohon tau sih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu biasanya kalau lagi traveling kayak gini Terus berwudhu itu langsung dilap atau dibiarin Biarin Benar Enggak takut kerudungnya basah Benar ya bu Enggak apa-apa ya Nah disini para ulama berbeda pendapat Tentang mana yang lebih afdol Mana yang lebih utama Kalau kita berwudhu itu dilap atau dibiarkan saja Nah disini para ulama beda pendapat memang Dari awal sampai nanti juga beda terus Enggak apa-apa ya bu ya Biasa perbedaan itu Yang pertama Yang pertama mengatakan sebaiknya dilap Ini Madhab Hanafi, Madhab Maliki mengatakan demikian Kenapa? Karena bekas tetesan air wudhu Di anggota tubuh yang kena air wudhu Itu melepaskan dosa-dosa kita Dari tempat dibasuhnya air itu Jadi gini Maka kata Nabi SAW Kalau misalnya seorang mu'min sedang berwudhu Ya lalu dia membasuh wajahnya Jadi kalau misalnya kita membasuh pas kita basuh wajah Itu tetesan-tetesan airnya bu Membawa pergi dosa-dosa yang diakibatkan oleh wajah kita Ibu misalnya ngelirik suami orang ganteng gitu ya Jadi dosa pas lagi kita wudhu Bersama aliran wudhu kita Itu ngeluarin dosanya Pas lagi kumur Kumur kan ibu dikeluarin lagi ya Apa ditelan? Enggak ya dikeluarin lagi Kalau bulan puasa bu harus jujur ya kumurnya Masuk tiga keluar tiga Jangan masuk tiga keluar dua Yang satu hilang Nah jadi kalau misalnya keluar itu airnya Maka membawa dosa kita keluar dari tubuh kita Membasuh tangan ya Misalnya ibu suka nyubitin siapa gitu kan Nah itu begitu ibu basuh tangannya Bersama aliran tetesan air Itu membawa dosa Maka kata Madab Maliki Kata Madab Maliki Nabi mengatakan Sebaiknya dibiarkan Gak usah dilap Kenapa? Karena dalam satu hadis yang lain Nabi mengatakan Kata Nabi Sesungguhnya nanti umatku di hari kiamat Orang-orang Islam Umatnya Nabi Muhammad Akan dibangkitkan Akan dipanggil dengan Cahaya yang ada Di bekas-bekas tanda wudhu mereka Maka kalau berwudhu Kata Nabi Usahakan jangan langsung Dilap Dibiarin aja Biar apa? Biar makin bercahaya Nanti kita di hari kiamat Makin lama nempel Makin berbekas cahaya kita nanti Di hari kiamat Nah disini ada dua Ada dua pendapat Terus kita ikut pendapat yang mana? Gini aja bu Kalau pas kita bisa membiarkan Tidak usah dilap Ya udah gak usah dilap Tapi kalau misalnya tadi ya Kayak mbak Caca Aduh dingin apa segala macem Yaudah dilap aja Karena perbedaan diantara ulama ini Bukan mana yang sah Mana yang gak sah Bukan Bedanya mana yang lebih utama Itu doang Ya ibu mau dilap silahkan Enggak dilap juga silahkan Dua-duanya tidak menyebabkan Wudhu kita gak sah Atau sah Enggak Tapi mereka hanya berbeda Mana sih yang lebih utama Apakah dilap atau tidak Kalau memungkinkan untuk dibiarkan Ibu tahan ya ibu tahan Ya udah sebaiknya ditahan saja Tapi kalau ternyata ibu lagi pakai kerudung Keluar kota Apa kemana gak punya kerudung ganti Ya udah gak apa-apa langsung dilap aja Biar apa? Biar kerudungnya gak bau Kenapa? Ya disini para ulama berbeda pendapat Jadi dengan melap itu tidak jadi membatalkan wudhu ya Enggak Tapi keutamaannya memang lebih baik didiamkan Lebih baik didiamkan Kata Matab Shafi Biar apa? Biar cahaya kita nanti makin kekal nanti di hari kiamat Tapi kalau misalkan kita lagi tinggal di negara Eropa Misalkan yang lagi winter kan Kalau dingin-dingin gitu repot juga ya Ya bisa membuat kita dapat maldorot ya ibu ya Bisa masuk angin Bisa ya begitulah kira-kira Jadi boleh dilap aja Sesuai dengan kondisinya Baik jasakin lahiran Terima kasih banyak Kasih tepuk tangan dulu dong ibu Buat Ustazah Ini Masya Allah nih pemaparannya luar biasa banget Berbagai pendapat ulama Jadi kita belajar Islam tuh secara fleksibel ya Ustazah ya melihat kepentingannya juga Kebutuhannya juga Jangan juga kita menyakiti diri kita sendiri Jamaah Nah sekarang kita belajar yuk dengan Ustaz millennial kita Ustaz Syam Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz anak millennial biasanya kita suka pergi bareng Ya kan Kalau pergi bareng biasanya kita suka ngobrol Selalu Ada temen saya tuh nanya mulu Terus kalau dikasih jawaban pasti ada ini Nawar lagi Itu saya Nah Ustaz nih ya berbicara tentang ngobrol-ngobrol nih Kan kita kadang-kadang wudhu kita gak bilang-bilang dong Kayak yaudah kita wudhu-wudhu aja Terus orang tiba-tiba misalkan Ustaznya mau Caca pamit nih gue mau pulang dulu ya gitu Pas lagi wudhu Pas lagi muka bagian muka Aduh dijawab atau enggak ya Caca nyari-nyari nih Itu Ustaz Syam temen Atau kadang suami Kalau suami kan lebih utama Panggilannya harus wajib dong buat istri dijawab Bebe-bebe misalkan suamiku manggil Itu gimana wudhunya apakah Mendingan diulang dijawab dulu Atau Atau ya gak apa-apa boleh Terusin aja gitu wudhunya Itu membatal Berbicara itu membatalkan wudhu gak sih Mohon tau siahnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Asbahna wa asbahal mulukulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajama'in Jama'ah Berwudhu kemudian ngobrol Semua ulama sepakat Layubatilul wudhu Tidak membatalkan wudhu Maka ketika ada orang berwudhu dan mereka mengobrol Berarti wudhunya tetap sah Imam Malik dalam madhab Malik Yang mengatakan hukumnya ngobrol pada saat berwudhu Adalah hukumnya makruh Namun Syafi'i, Hambali dan Imam Hanafi Mengatakan tidak afdol Apa bedanya makruh dengan tidak afdol? Kalau tidak afdol ya gak apa-apa Tapi gak dapat keutamaan Kalau makruh ya kurang diperkenankan Atau termasuk perbuatan yang tidak baik Cuma kalau ditanyakan Membatalkankah atau tidak wudhu Mengobrol itu Berbicara itu Tentang duniawi itu Baik duniawi ataupun ukrawi itu Maka termasuk tidak membatalkan Akan tetapi ketika kita sudah tahu Hukumnya tidak membatalkan Kalau ada sesuatu yang darurat Yang mengharuskan kita untuk mengobrol Atau berbicara Atau mengeluarkan suara Maka sebaiknya kita mengeluarkan suara Contoh Lagi wudhu Tiba-tiba anak kita lari kemana Ketempat bahaya Wajib kita tahan Misalnya Di tempat umum Misalnya ya bu ya Wudhu di masjid Wudhu di tempat umum Ketika berwudhu Ada kasihan nenek-nenek sepuh Habis berwudhu Ketika dia habis berwudhu Dia tidak perhatikan Kalau jalan itu licin Ibu wajib berbicara pada saat itu Takutnya mudaratnya lebih Lebih besar Atau misalnya ada teman kita Yang tadinya berwudhu bersama Kemudian dia melewati Lalu ibu tahu Kayaknya disana itu ada najis deh Takutnya dia melewati Dan dia tidak sadar Dia injak najisnya langsung Solat Nah lebih baik tadi ibu berbicara Karena berbicara Tidak membatalkan wudhu Cuma kehilangan keutamaan Apa keutamaannya Baginda Nabi Muhammad SAW Pernah bersabda bahwasannya Siapa yang berwudhu Kemudian tidak berbicara Sampai dia solat Maka diampuni segala dosa-dosanya Gak usah amin bu Lakukan saja Bukan doa ini Kecuali saya bilang Semoga diampuni Baru amin Lakukan saja Contoh Siapa yang datang ke majelis ilmu Maka Allah mudahkan Langkah kakinya menuju surga Gak usah pakai amin Langsung aja datang Karena bukan doa Bukan semoga Langsung lakukan Jadi berwudhu Tanpa bicara Langsung menuju solatnya Maka diampuni dosa-dosanya Kata begini Nabi Muhammad SAW Bukankah ketika Seseorang membasu Wajahnya Ketika dia berwudhu Iza kumtum ila salat Fawsinu wujuhakum Wa aidiakum Ilal marafiqa Baginda Nabi Muhammad SAW Menyampaikan Maka keluar dosa-dosanya Daripada matanya Berapa kali kita melihat Di sosial media Teman-teman yang ada di rumah Para Instagramers Semua yang ada di rumah Sosial media Yang digunakan Berapa aurat yang kita lihat Di situ Ketika kita berwudhu Dengan khusyuknya Maka keluar dosa-dosa Daripada mata kita Ketika kita Mencuci tangan kita Membasu tangan kita Masya Allah Keluar semuanya Berapa dosa-dosa yang kita lakukan Keluar daripada Sela-sela jarinya Dari kakinya Berapa langkah kaki Yang kita lakukan Pada hari itu Keluar dosa-dosanya Maka tidak wajarlah Ketika Allah sedang Mengampuni dosa kita Lalu kita ngobrol Tentang duniawi Baru Membasu wajahnya Bro-bro-bro Ngobrol apa aja Dia ceritakan Apalagi Mengobrol yang tidak ada hubungannya Bukan masalah Bahkan lebih ekstrim lagi Ada yang mengatakan Dalam sebuah riwayat Bahwa tidak ada wudhu Di malam Tidak ada wudhu Selain daripada Mengingat Allah Maka dari awal Perbaiki niat Wudhu Membasu wajahnya Dengan niat Dengan mengingat Allah Bagaimana caranya Mengingat Allah Ya mengingat Allah Dengan melakukan niatnya Diperbaiki wudhu Semoga ini menjadi Wajah yang berseri Di hari kiamat nanti Banyak sekali bacaan-bacaan Yang bisa kita lakukan Ketika kita berwudhu Maka selayaknya Seseorang ketika dia berwudhu Tidaklah mengobrol Dengan teman Teman-temannya Ibu-ibu sih Masya Allah Setiap hari Harus mengeluarkan 20 ribu kata-kata Waduh Jadi ketika Pas kumur-kumur tuh Emmm Amin Bener-bener Tapi saya juga suka ngerasa gitu sih Ustazia Maksudnya Kalau pas lagi kumur-kumur tuh Kayaknya ini omongan Pernah nyakitin orang deh Pernah salah ngomong deh Gitu kan Apalagi nyakitin guru-guru Ya kan Suka nawar Itu gak nyakitin Itu Masya Allah Oh itu Masya Allah Jadi pas kumur-kumur tuh Emmm Gitu Kayak bener-bener Jadi kalau misalnya dipanggil suami Yaudah jawab Jawab aja ya Kalau dipanggil suami ya Nanti kasih tau Dadah lain kali Kalau aku lagi wudhu Jangan diajak ngobrol dong Oh gitu Dadah kan manggilnya Iya betul Terima kasih banyak Ustazia Menjasa kolohen Kasih tepuk tangan dulu dong Bu Masya Allah Jawab Jadi kita kalau lagi wudhu Dipanggil suami Kita jawab dulu atau gak Bu Jawab ya Kalau suami Tapi kalau tetangga yang manggil Biarin aja Kalau Kepentingannya memang Tidak terlalu penting Ya gak ada sifat Apa uzurnya ya Ustazah ya Nah jamaah setelah ini Kita masih akan membahas lagi nih Pembahasan yang jauh lebih dalam Tapi Ada yang penasaran nih Ustaz Ahmad kan Ada orang yang habis wudhu Habis itu gak mau makan Soalnya katanya Kalau makan Itu bisa membatalkan wudhu Khususnya makan daging onta Eh jangan-jangan Bapak ini dia Enggak ya Enggak Kalau Bapak habis wudhu makan Enggak 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 Waduh Sedangkan kan kita tadi Sama Ustaz Maulana kan udah bilang ya Ustaz sebaiknya jaga wudhu ya Jaga wudhu Nah terus jaga wudhu berarti kita seharian Terus gimana Gak makan atau gimana itu Ya jawabnya ntar aja dah Kenapa Waktunya habis sama Ustaz Maulana tadi Oh gitu yaudah lah Kalau begitu Bener-bener Waktunya udah habis sama Ustaz Maulana Jadi setelah ini jamaah Jangan kemana-mana Insya Allah akan langsung dijawab oleh Ustaz Ahmad kan Tetap di Islam itu indah Jamaah Yeay Oh jamaah Yeay Alhamdulillah Saya ngeliatin ini ya Gita manis Gita manis Mukanya kakak yang dulu Gita manis Coba liatin yang manis Muka kakak yang dulu Subhanallah Walhamdulillah Walakala Isha Allah O Allah O Allah O Allah O Allah Subhanallah Alhamdulillah